Oke Bapak, sekarang hari ke-berapa Pak? Ke-3. Ke-4. Ke-4 ya. Sekarang hari ke-4, kemarin hari ke-3 adalah proses packing dan pengepresan. Sekarang hari ke-4 adalah proses sterilisasi Pak. Ini di belakang kita telah disusun. Dan ini buktinya telah bekerja dengan normal. Ini sudah berapa jam Pak? Sekitar 6 jaman. 6 jaman. Jadi kita cuma perkiraan Pak. Karena disini kita tidak punya alat termo. Siap. Kalau alatnya sudah canggih. Mesti disitu dipasang alat pengukur panas suhu. Namanya termometer. Biasanya untuk di jamur ini mencapai 100 derajat celcius. Kenapa harus mencapai 100 Bapak? Karena disitu guna memasakkan media yang kita campur kemarin. Biar matang. Dan yang kedua membunuh bakteri ataupun jamur liar yang terkandung di media yang kita campur. Seperti itu. Biasanya secara manual ini pengalaman kita itu dimasak selama kurang lebih 9 sampai 10 jam Pak. Dengan catatan uapnya kita keluarkan ke atas menggunakan alat sphere buatan ini Pak. Jadi kalau di yang ini kan auto apa namanya? Set develop yang di atas kita buatkan seperti ini. Karena alat pertanian ini kan. Jadi kalau biasanya di apa di ambil dari semprotan yang bekas gitu Pak. Iya iya iya. Kenapa kita sebagian petani ada yang tidak pakai sphere Pak. Tetapi yang ditakutkan itu terjadi redakan. Bapak tadi saya sudah tutorialkan bagaimana cara menghadapi masalah ya Pak ya. Siap siap. Sengaja. Iya tadi sempat panik Pak ya. Jadi kita apa namanya sempat ada masalah, trouble. Saya sengaja bagaimana apabila terjadi seperti tadi. Tadi pengikatannya di dalam, di luar tidak kita ikat. Apa yang terjadi Pak? Asapnya keluar dari pinggir-pinggir sini dan tidak terjadi pengembangan ini. Kemudian tidak ada asap yang dari atas sana. Iya. Jadi itu tadi Pak apa gunanya penyetiman ini. Dan tentunya yang diantisipasi jangan sampai ada kebocoran di bawah. Sahabatannya ya. Kalau kebocoran di bawah yang diinginkan di sini adalah uap panas yang mengalir sampai ke ujung batas beglom. Sehingga dari uap itu dari bawah dia bisa memasak media beglom yang dilewatinya. Kita sengaja dikasih sekuyer di atas. Tujuannya pertama tidak terjadi redakan. Yang kedua kita bisa menandai bahwa kalau tercium bau wangi Bapak ya. Itu udah matang ya. Kue-kue yang udah matang yang bikin selera kita lapar Pak ya. Oke. Nah ini prosesnya. Mungkin cara-caranya ini adalah menggunakan plastik. Ketebelan 0,15 biasanya Anda bisa didapat di toko-toko plastik di sekitaran tempat Bapak. Mungkin nanti di Maluku sana. Dan kalau tidak bisa pesen ke Reginda ada Pak insya Allah. Oh siap. Nah ini tandanya udah mengembung. Hati-hati jangan ditinggal sahabat. Ini tadi dilapisin Pak ya. Ya dilapisin ini dilapisin. Karena cuma kita main satu lapis. Yang lebih amannya Pak. Dua lapis Pak. Oh iya. Dua lapis. Ini kita lapisin banner bekas. Kalau enggak kain pakai sarung lah. Biar lebih aman. Prinsipnya plastik apabila diuapi panas. Terus mengembang udara. Dia akan mengembang Pak. Kalau tidak ada tahanan di luar. Dia akan jet. Jet. Tuar. Akan meledak. Dihawatirkan peledakan. Jadi seperti itu. Jadi kita tahan dengan banner. Atau kain seperti ini. Ini sebentar lagi selesai. Penyertimannya. Nah nanti besok. Baru tinggal pendinginan. Pendinginan hari kelima. Diharapkan sehari semalam bisa dingin. Baru hari keenam ya. Kita melakukan pembibitan. Kalau bahasa kerenya mah. Inokulasi. 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 Jadi SOP nya disini. Ini salah satu hal yang paling penting. Di budidaya jamur tiram. Bagaimana Anda bisa memasak media tanam. Bageluk jamur. Dengan benar-benar matang Bapak. Karena masalah yang akan terjadi. Apabila bageluk tidak matang. Yang pertama. Meselium. Tidak akan tumbuh. Tumbuh normal ya. Tumbuh normal. Mati. Mati akan mati. Butuh hijau. Iya. Seperti itu. Dan terutama ya. Yang kita butuhkan adalah. Jamurnya Pak. Kalau kurang matang penyetimannya. Bibitnya mati. Waro-waro panen Pak. Malah yang ada adalah. Kerugian. Hal yang penting di budidaya jamur tiram. Yang pertama adalah pengadukan. Siap. Penyetiman. Siap. Dan. Pembibitan. Siap Pak. Bibit yang bagus. Ya kan. Kualitatisnya bagus. SOP-nya. Kebersihannya. Diperhatikan. Insya Allah. Bapak akan menjadi. Penyuluhan. Untuk melatih para petani jamur. Di Maluku. Bapak. Kebetulan beliau ini. Pak Aras ini sebagai penyuluh Pak. Di Dinas Pertanian. Tertarik sama jamur. Dan jamur ini Pak. Selain dari. Jamur tiram ini. Selain dari sebuk. Gergaji. Bisa juga dari. Ini Pak. Bekas padi Pak. Damen. Oh ya Pak. Kebetulan ini. Banyak gak di sejahat sana Maluku? Insya Allah banyak. Cuman saya punya. Inisiatif lagi. Di sana ada limbah. Sagu Pak ya. Sagu. Limbah Sagu itu. Yang dibuat. Acinya sudah dimuang. Kemudian limbahnya kan dibuang. Ya ya. Mudah-mudahan kayaknya. Sepertinya kalau musim hujan. Dia tumbuh sendiri jamurnya. Jamurnya. Cuman jamur liar gitu ya. Cuman ya enak gitu aja. Biasanya sagu juga identik. Dengan ditanami bibit. Jamur kancing Pak. Kancing ya. Cuman kalau Bapak. Kalau mau eksperimen. Itu adalah penemuan ya. Penemuan dan alternatif baru. Bagi petani. Apabila di sekitar Bapak. Kekurangan serpuk gergaji. Seperti itu bisa alternatifnya tadi. Bekas. Sagu. Ampasan itu. Terus. Dari damen atau jerami. Bisa digunakan. Yang penting. Kita. Hidup di desa ini. Harus bisa berkarya Pak. Siap. Untuk dijual ke kota tentunya. Ini apa? Memanfaatkan limbah. Iya. Sumber daya. Sumber daya masyarakat. Yang ada di sekitar kita Bapak. Daripada jadi limbah. Jadi sampah. Kita manfaatkan. Menjadi berkah. Menjadi berkah. Dan ada hasilnya seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan. Dari penyertiman ini Bapak. Alhamdulillah sudah 90 persen. Masalah terkait penyertiman ini sudah 90 persen memahami. Siap. Dan kemudian ini tadi diisi berapa backlog Pak ya. Sekitar 150an. 150 backlog ini. Iya. Terus. Ukuran 17.35. Dengan ukuran 17.35. Siap. Dan untuk ketinggian Bapak. Mungkin Bapak juga bisa melihat ya. Miring-miring dan sebagainya. Saya harapkan. Jadi tinggi daripada backlog ke atas ini. Jangan sampai melebihi tinggi dari drum. Kalau diantisipasi. Semakin panas backlog akan lembek. Sehingga dia akan rumuh Pak. Jangan istilah. Ah saya omah. Satu tabung. Pengen 200. Jangan Pak. Tapi kalau Bapak punya istilahnya jangka kiri kanan. Itu di tali. Biar gak ini bisa saja. Itu inisiatif dan kreatif dari petani itu sendiri. Jadi ya emang seperti itu. Tetapi apabila telah kegagalan. Wah saya yang salah katanya kan seperti itu. Tidak mengikuti sesuai dengan petunjuknya. Yang dilatihkan seperti itu. Siap ya. Alhamdulillah materi hari ini sudah cukup memahami. Dari pertama mulai penyetiman. Jadi disini tujuannya saya memang nungguin seharian dari sini. Mulai proses awal penyetiman sampai penataan. Selesai disitu juga banyak kendala memang. Alasannya ditungguin karena banyak kendala. Gak bisa ditinggal sembarangan. Jangan Pak bermain-main dengan api. Nanti kita kebakar gak gak? Siap, siap, siap. Mungkin itu saja Bapak. Alhamdulillah kita sudah ke sesi hari keempat. Saat penyetiman mudah-mudahan dari hari awal sampai keempat hari ini. Materi yang disampaikan bisa Bapak terima. Dan nanti untuk disampaikan ke petani yang berada di daerah Bapak. Hari ke-6 setelah media beglog kemarin kita setim dan kita dinginkan sehari semalam. Nah kita bagian part inopulasi atau pembibitan. Adapun ciri-ciri beglog mateng. Mungkin bisa dilihat sekilas. Ini Bapak dari warna. Dari warna itu udah kecoklat-coklatan. Nah coklat-coklatan nih sama seperti ini. Dan apabila kita buka dan kita cium. Itu udah mengeluarkan bawa Bapak? Wangi. Wangi beda dengan yang belum disetim ya Pak? Beda banget. Bawa kecut ya? Kalau belum disetim bawa-bau kayu kecut gitu agak asam. Asam bagaimana? Nah ini diakinkan sudah dalam sebelum inokulasi. Diyakinkan ini udah benar-benar dingin media beglog ini. Tetapi emang disini jangan terlalu lama. Dikarenakan media yang masak. Terutama campurannya dan nutrisinya ini. Kebanyakan mengandung beras Pak ya. Kayak menir gitu kok. Apabila telah dimasak dan mateng. Itu akan banyak mengundang serangga. Apabila kita didiamkan terlalu lama. Sehabis inokulasi. Sehabis pendinginan maksud saya. Itu ditakutkan ada media plastik yang bocor. Sehingga dihingga pilalat dan bertelur. Dan akan menjadi ulat yang memakan meselium Pak. Dan kemudian apabila menir ini sudah matang. Biasanya akan menjadi nasi ya Pak ya. Seperti nasi lumer seperti itu. Apabila lama tidak dibibit. Akan menimbulkan munculnya jamur liar. Oke. Untuk inokulasi atau pemibitan. Ini adalah hal yang penting ketiga. Dari proses budaya jamur tiram. Ada pun yang harus dipersiapkan adalah alat Bapak. Alat sepatula seperti ini. Ini Bapak bisa dibikin manual dari bekas solid. Itu Pak. Penggorengan yang dipatahin. Ini ada alat khususnya yang kita beli. Dan bikin namanya sepatula. Yang pertama. Alat pertama. Kemudian untuk yang kedua. Kita sediakan alkohol. Alkohol. Gunanya untuk penyeteril. Alat dan tangan. Alat dan bahan. Kemudian untuk yang ketiga adalah. Adanya nyala api. Ataupun di sini kita menggunakan lilin. Sahabat Tani dimana biasanya. Ada juga yang menggunakan sejenis bongsang Pak. Bisa dinyalakan. Sejenis bongsang. Atau jawanya mah. Sentir Pak ya. Dua-duanya. Damar. Damar. Sentir. Itu tujuannya. Tujuannya yang pertama. Dengan adanya nyala api ini. Setidaknya dapat mengusir serangga yang akan datang. Seperti itu. Kemudian untuk berikutnya adalah cincin. Nah cincin ini bisa yang Bapak beli Pak. Di toko-toko online juga ada. Bisa juga Bapak menggunakan bambu yang dipotong sendiri Pak. Membentuk cincin nantinya. Kemudian. Alat berikutnya adalah kertas Bapak. Kertas ini yang berpori Pak. Jangan ada yang dilit yang tebal. Depannya jangan dipakai. Karena tidak berpori. 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 Nah. Kemudian. Alat berikutnya adalah. Karet. Karet. Gelang Pak. Untuk mengingat nanti. Pada saat setelah. Pembibitan. Dan tentunya. Ini yang terakhir. Mungkin yang paling utama. Di sini Bapak harus diperhatikan. Ini adalah bibit. 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 Di sini memang ada beberapa jenis Pak. Dari BDA. F0. F1. F2. F3. Dan F4. Ini yang kita gunakan untuk menanam. Jenisnya adalah F2. Sehingga pada saat ditanam di media backlog. Itu menjadi F3. Dan perlu diperhatikan untuk. Standar bibit ini. Usahakan Bapak menggunakan bibit. Yang sudah puluh sampai belakang putih. Ini dinyatakan sudah tua. Atau siap untuk ditanam. Apabila Bapak menggunakan. Yang belum putih semua. Kayak backlog itu Pak ya. Masih belum putih. Itu saya. Harapkan jangan dulu ditanam. Karena itu belum tua. Seperti itu. Itu adalah alat dan bahan di. Pada saat kita. Pembibitan. Langkah yang pertama. Kita siapkan. Dulu alkohol Pak. Alkohol ini. Disemprotkan ke tangan. Pak semprot juga. Ke tangan dan ke alat ini Pak. Ke alat spatula ini. Nah. Seperti ini. Kemudian. Kita buka bibitnya Pak. Kita buka bibitnya. Jangan lupa kita sterilikan di. Nyala api. Seperti ini. Kemudian. Kita masukkan sepatulanya. Kita. Rontokkan. Bibit-bibitnya ini. Di dalam. Nah. Seperti ini. Bakar dulu disitu Pak. Karena ini. Dihancurkan Pak. Sedikit aja. Kita. Digarang dulu. Seperti ini Pak. Ke api. Nyala api. Nah. Sama ininya. Sama botolnya. Mulutnya aja. Nah. Seperti ini. Kita menggunakan jenis bibit. F2. Dan menggunakan media. Jagung utuh sahabat. Ah. Eh. Bisa ditaruh Pak. Sudah siap. Ditaruh. Kita. Buka. Media backlog. Yang telah kita setim. Satu persatu. Jangan. Ngarah cepat saja. Apabila cepat. Nantinya. Media yang kebuka ini. Ditumbuhin. Apa. Dihenggapi sama lalat. Dekati nyala api Bapak. Ini seperti saya. Ini apinya di sini. Dekati nyala. Nggak apa-apa nanti aja. Nah. Masukkan. Seperti ini. Ini kalau. Kalau jagung utuh. Ini kita bisa hitung Pak. 8 sampai 10 butir. 8 sampai 10. Untuk satu media backlog ini. Ini bisa di atas. Bisa juga nggak dimasukkan. Dimasukkan juga bisa. Satu. Dua. Kemudian. Setelah itu. kita masukkan cincin. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 9. Kita tarik plastiknya. Supaya. Dia kembali ke asal. Bentuk asalnya. Di hancurin Pak. Nggak usah. Nggak usah Pak. Kemudian. Ini koran. Saya lakukan dulu. Jadi. Nyalakan api. Dan kita tutup. Langkah terakhir. Ini kita bisa menggunakan karet gelang. Untuk. Mengikat daripada kertas ke cincin. Nah. Ini. Hasil yang telah. Kita inokulasi. Seperti. Seperti itu. Nah. Bakal. Masukkan. Termikatnya masih belajar. Jadi disini ada. Kalau di saudara-saudara banyak gangguan tikus. Disini ada bentuk lubang Pak. Ini bisa dimasukkan ke dalam lubang ini bibit. Apabila tidak banyak tikus. Kita bisa tutup lubangnya dulu Pak. Biar nanti. Perambatan miseliumnya. Kalau di permukaan atas. Bakal kelihatan. Gitu. Kan kalau ini kan nggak kelihatan bibitnya. Iya. Kalau misalkan dirapetin. Ini bakal kelihatan. Dan kita sebar ke kanan ke kiri. Dari permukaan backlog. Seperti itu. Ini kita belajar yang. Disebar dulu. Karena. Bapak belum paham. Nanti mungkin. Bisa melihat pertumbuhan miselium. Jadi kelihatan. Oh iya. Seperti itu. Anggirin juga aja Pak. Ditutup. Digemburin. Kalau salah di pertanian kan. Bapak gemburin dulu tanah ya Pak. Iya betul. Sebelum menanam. Menanaman. Setelah itu. Bapak jangan jauh-jauh dari api Pak. Ini dekatin ke api. Kayak saya gini. Karena. Mengurangi nantinya. Serangga yang nempel. Takutnya ada serangga. Seperti ini. Nah baru kita ikat. Memakai. Tali. Ikatnya gampang Pak. Ditahan aja. Dua kali aja. Seperti ini. Sebar Pak. Kanan kiri. Ya itu. Ini. Kelihatan kan Pak. Bibit-bibitnya. Jadi kita bisa mengontrol. Nantinya hasil praktek Bapak. Bagus apa tidak. Kan seperti itu. Kalau di dalam. Nanti dilakukan sama profesional. Takutnya. Oh iya. Bapak. Tidak tahu. Oh ini jalan apa enggak. Gitu kan. Benar-benar Pak. Ini hidup apa enggak. Si bibitnya. Kalau bisa disebar lagi Pak. Kanan kiri nanti. Dengan bergumol di tengah. Oh iya. Gak apa-apa. Sudah seperti itu. Tarik. Tarik lagi. Tarik. Biar bentuknya. Kembali kesemula. Seperti ini padat Pak. Oke. Kurangnya. Kurangnya kita potong. Segi 4. Nah. 3. 3 kali. Itu 2 kali tadi Pak. Ya terserah Bapak. Yang penting kencang. Kencang. Terus ruangan yang diharapkan. Dalam inokulasi seperti ini. Biasakan di ruangan tertutup Pak ya. Nah yang ada mungkin disitu ventilasi dan. Apa pintu saja. Seperti itu. Pak dia. Ditarutan ada banyak bakteri. Ataupun serangga. Yang datang Pak. Kalau disini kan. Udah banyak berhasilnya gitu Pak. Kita di. Tergantung lingkungannya. Tapi saya sarankan. Untuk pertama kali di tempat. Bapak dilakukan di ruangan tertutup Pak. Untuk inokulasi. Nah dan dibatasi. Mungkin disitu. Pintunya harus ditutup. Cuma sirkulasi udara aja. Yang bisa masuk. Jangan terlalu terbuka. Jangan terlalu banyak Pak. Sepuluh lah maksimal. Udah. Udah tanggung. Udah tanggung. Gak apa-apa. Nantinya yang. Kalau ini ya mungkin. Tengah logika semakin banyak benih yang kita tanam. Semakin bagus juga hasilnya. Ya tetapi kan. Kita. Keterbatasan bibit juga. Itu udah. Minimal 10 Pak ya. Minimal 9 sampai 10 butir. Dalam satu media. Beglo gini. Mungkin ada yang tanyakan Pak. Sambil ini. Yang mau ditanyakan. Ada Pak. Ini Pak. Minimal 10. Terkait sama kertas koran. Kalau misalkan di sekitaran tempat. Misalkan di pulau-pulau-pulau. Kita jarang ditemuin koran seperti ini. Misalkan. Nah itu selain memakai koran ini Pak. Ada gak alternatif lain selain koran yang digunakan gitu. Baik Bapak. Untuk selain koran bisa juga Bapak gunakan majun Pak. Majun. Majun ngerti? Majun. Kapas. Kapas majun. Kapuk. Kapuk itu mah kapas Pak. Kalau majun itu bekas dari ini. Potongan-potongan kain kalau gak salah. Yang kecil-kecil. Kapas majun namanya. Itu bisa ditemui di toko mebel. Kayaknya apa yang buat-buat isian kursi itu lho Pak. Nah itu bisa. Cuman untuk penggunaan majun ataupun kapas. Itu kan untuk pinheadnya tidak mendobrak keluar Pak ya. Nah jadi tandanya ya mungkin kalau meselium sudah pul. Pul sampai belakang. Itu tidak akan bisa ngedobrak majunya. Atau mendobrak kapasnya yang Bapak gunakan untuk penutup cincin. Itu biasanya kita sobek kanan-kiri dari plastiknya itu Pak. Nah kanan-kiri dari permukaan depan. Dari backlog itu. Nanti saya kita inikan. Karena kalau di depan dia tidak bisa keluar. Karena kalau poran itu kan dia mudah terjebol ya Pak ya. Dan membentuk pori-pori. Kalau misalkan ini majun Pak. Ini lihat dulu. Udah pul. Tentunya udah pul pun juga. Kalau Bapak tidak robek di sini. Atau buka cincinnya sekalian. Itu gak bakalan keluar. Majun itu ya. Untuk majun dan kapas. Jadi kalau keuntungannya pakai kertas ini. Jadi ini bisa ketobros Pak. Ketobros sama pinhenya bolong. Pas pada saat munculnya jamur tiram. Seperti itu. Kalau pakai majun tidak bisa nobros Pak. Tidak bisa nembus ya Pak. Tidak bisa nembus. Makanya kita harus bikin lubang. Dengan cara menyobek plastiknya itu. Tapi dipastikan sebelum nyobek. Lihat dulu. Meseliumnya itu udah pul sampai belakang. Apa belum. Seperti itu. Lebih praktis sama koran lebih. Koran. Koran. Bisa buku Pak. Kita gak sempat buka ya. Tetap nanti jamurnya yang akan terhambat ya. Ini ya. Menghambat sendiri ya. Yang ngeluarin sendiri ya. Iya. Nah ini. Dari penanaman. Dengan catatan dari penanaman. Sekarang tanggal 17 Pak ya. 17 ya. Nanti sekitaran 30 sampai 35 hari ke depan. Ini bisa menghasilkan jamur. Dengan catatan meseliumnya harus jadi dulu Pak. Seperti itu. Kalau misalkan meseliumnya tidak jadi. Bapak tunggu sampai kiamat pun gak keluar jamurnya Pak. Jamur yang diharapkan paling jamur liar. Berarti satu bulan sudah bisa panas ya. Iya. Insya Allah 30 sampai 35 hari. Itu pun kita lihat jenis serbuk yang kita gunakan Bapak. Oh iya iya. Biasanya untuk kayu keras. Lebih lama untuk berjamurnya. Seperti itu. Cuman. Juga ini Pak ya. Kemungkinan nutrisi juga yang dikandung dalam backlog ini. Iya. Bisa gak? Bisa ini juga Pak ya. Mempercepat. Mempercepat. Tumbuhnya meselium. Dikarenakan ya dari tanaman itu apa namanya apa yang diharapkan nutrisi dari jamur itu tersedia di dalam backlog itu. Sehingga tumbuh meseliumnya pun cepat gitu loh Pak. Lebih cepat. Lebih cepat seperti itu. Jadi ada kalanya juga tidak jauh dengan tanaman ini juga Pak ya. Tanaman pertanian juga gitu kan. Sudah kalau banyak nutrisi otomatis tanaman juga lebih cepat pertumbuhan dan perkembangan. Iya. Yang namanya benih kalau dibilang jawananya cepat lilir. Cepat ngelilir. Ngelilir. Atau sehat. Wah ini udah kelihatan mau jadi kan seperti ini. Coba kalau kita tanam di tanaman yang tandus. Iya. Tidak mengandung unsur hara. Waduh. Bahannya rendah. Iya. Pasti Pak ya. Iya pasti tidak akan tumbuh. Bahkan mencecet lah ya Pak. Jangan-jangan berbuah. Jadi kemarin Bapak sudah membuktikan pakai alat ya Pak ya. Siap. Bahwa hasil dari pengomposan kita. Iya. PH-nya udah mendekati 6-7 Pak. Iya. Itu di jamur. Kalau di jamur gak tau mungkin Bapak di ahli pertanian. Itu PH yang sangat cocok buat ditanamin jamur seperti itu. Ya sama halnya kayaknya. Sama juga Pak. Sama dengan tanaman yang biasa. Itu 6-7 itu. Selamat datang ini Pak. Penyuluh kita nih. Mari Bu. Selamat pagi. Selamat datang. Ya gak apa-apa Bu. Suhajalah. Suhajalah. Ini sesen terakhir. Pembiditan. Pembiditan ibu. Belajar atau pemula. Suhajalah. Bisi ya kegiatan kemana dia gitu. Bisi terus. Tapi ke sempat ke ini. Ke pulang ke rumah. Ke pulang. Langsung apa? Nah ini saudara. Bertemu langsung dengan ibu penyuluh kita. Bu Haji lah dari. Disut CDK7. Tersambung. 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 Kebetulan beliau. Terlalu mendampingi kelompok kita. Baik. Maju mundurnya. Tersambung beliau juga. Iya. Tadi. Alhamdulillah selalu hadir di tengah-tengah kita. Kebetulan. Bapak ini juga sama-sama penyuluh Bu Haji. Di pengangkatan tahun berapa Pak? Iya pengangkatan 2017. 2017. Baru belum lama Bu. Dari mana baru? Asalnya dari Maluku, Provinsi Maluku, Tuta Ambon, daerah Namlea Pulau Puru. Ya kebetulan saya ditugaskan di penyuluh bagian tanaman pangan. Kalau di kita itu di lahan basah sama lahan kering. Sedangkan saya di bagian lahan basah yaitu di tanaman padi. Cuma kita juga tetap difokuskan juga untuk ini. Dirangkap untuk horticultura gitu. Selain itu disini karena disana juga tidak ada yang budidaya jamur. Bahkan mungkin apa namanya. Tidak bisa untuk melakukan terus bahan-bahan disana juga ada sekitar banyak yang terbuang dan tidak bisa memanfaatkan. Dan akhirnya saya berinisiatif pengen belajar budidaya jamur di tempatnya Bapak Hendar Purwanto disini. Girekinah jamur. Girekinah jamur. Girekinah jamur. 2023 bu kemarin. Tempat latihan dan lampang, khusus budidaya jamur. Ini di Jawa Barat adanya di Kota Banjat sama di Kota Sirebon. Sirebon bu ya. Bu Potohin Bu Di Cirebon di Pasupardi ya Bu Pasupardi Bu Jadi kalau daerah sana itu Untuk tingkat pengetahuan jamur memang Masih mining sekali Bu Jadi kalau untuk peminat Yang konsumsi itu banyak sekali memang Bu Untuk di sayur-sayuran gitu kan Tapi ya itu Susah didapatkan Kemungkinan bisa didapatkan itu Pas musim hujan Tumbuhan jamur-jamur liar itu seperti Yang tidak beracun itu Biasanya gitu Bahkan juga ada yang Suka coba-coba gitu kan Gak tau jamur beracun dimasak gitu kan Banyak yang terjadiin juga Mendem gitu katakan Ada juga gitu Karena masih jarang ditemui Jamur-jamur yang Siapa sih Ibu Bu Punya hape Biar yang lebih Punya hape Ibu Oh punya Ibu juga gak apa-apa Ada temen di Tapi di NTT Gimana Bu Oh temen penyuluh juga Bu Kan kalau ada jamur-jamur gitu Iya Sering sama Ibu Meri Suaminya dulu Ibu Punten pegang ini Kak Ibu Bapak juga Eh Ke sana Siapnya Pak Mau lanjut sendiri apa dibantu Lanjut sendiri aja Gak dibantu Gak dibantu selesai Kemarin juga Mas Pak Oh iya Bu Orang pagi Jawa Tengah Saya bikinin grup udah berapa ya Bapak itu Yang resmi itu udah Beserta Hampir ke 12 orang Di luar yang PKL Sama mahasiswa Yang resmi pelatihan Dimana itulah ketipu orang Yang bilang banyak mafia Dia beli 4 ribu 4 ribu baglog Baru dibipit Kayak gini Gagal Alasan si penjualnya Inkubasi yang salah Kemudian tuh beli 20 ribu ke orang itu juga Jadi Yaudah Ini ketipuan tangga Akhirnya Lihat 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 Youtubernya ginda Kayak Bapak ini Pak Ruz Kita sering upload Tentang tutorial Tentang pelatihan Berarti Beliau ya sekalian cuti ya Pak Iya Melihat Ingin belajar Katanya Sudah lama sebenarnya Mengikuti Mengikuti Aslinya lahiran sana Bu Cuman orang tua Asli orang Cik Amis Sama Ini Banjar Betul Kalau Bapak orang Banjar Saya dibesarkan Dilahirkan di Maluku Dan dibesarkan juga di Maluku Asli orang Maluku Jadi asli Maluku Pak ya Darahnya Darah Maluku Darah 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 Iya Cuman kelahiran Maluku Sampai sekalun Bapak masih disana Pak Orang tua di Maluku Iya orang tua di Maluku Pak Disini tapi ada kerabat lah Jawa Barat ya Disini Kakak juga ada yang disini Gitu kan Kerabat keluarga Masih sebagian disini Dan saya juga Kebetulan ya Dapat orang sini juga Orang Banjar Eh Banjar Sari ya Banjar Sari Berarti dibawa Ibu Ke sana merantau Ibu bukan merantau Kelahiran Bapak itu Kalau misalkan ini Ada keperluan atau apa Bapak bisa tinggal Kalau misalkan terpaku Untuk mau bibit Ya Pak ya Caranya itu Matikan lampu Iya Pak namanya Iya Matikan itunya Lilinya Dan kita tutup Tapi bakar dulu Seperti ini Masukkan Mau istirahat atau apa Seperti itu Kalau ada Bisa ditinggalkan nanti Pada saat mau mulai lagi Ya sama kayak tadi Semprot tangan dan alat Kemudian Baru kita mulai Nyalakan lilin Terutama ini harus nyala dulu Tadi kan udah dijelaskan Ini buat untuk Mencegah binatang yang masuk Oh iya Kemudian tadi belum ditanyakan ya Pak Untuk satu Potol ini tadi ya Untuk rata-rata Kalau sepuluh Ini berarti Hampir tiga limaan Pak Tiga lima Benda di blok ya Oh iya Sampai tiga lima Bisa Bibi-bibi Dan ini kebetulan kita nanam jenis Piram putih Putih ya Bu air bu Bu Harus langsung gitu ya Pak Jangan misalkan Bibi-bibi Nanti Terkontaminasi Gimana Terlalu lama Jangan terlalu lama Ada serangga Apa yang masuk Jadi langsung gitu Pak Kalau ngasih bibit Langsung tutup Kalau mama Maka dulu mau dibukain Terus Akhirnya Itu di Apa Hingga pil alat Terus banyak Alat bertelur Jadilah Itu ulet Yang makan Terima kasih Terima kasih